Saudara-saudari, ibu bapak, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosep Metari dan di Stasi Santo Tomaseyekan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkata lem, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa tekun untuk berbuat baik Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 bersama dengan gereja Kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak dengan mengutus sabda kebenaran dan roh pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misterimu yang mengagumkan Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasanya Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi ababila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah kepunyaanku Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus Setelah satu minggu kita merayakan Hari Raya Pentakosta Gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Tritunggal Maha Kudus adalah pokok iman kita Dimana relasi Bapak Putra dan Roh Kudus Misteri Allah yang Maha Akung dinyatakan melalui Yesus Dan dilanjutkan oleh Roh Kudus Kesatuan Bapak Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa Meski secara manusiawi, secara nalar kita Otak kita tidak akan mampu untuk mengungkapnya Namun dari sabda Tuhan yang kita dengarkan Kita sedikit-sedikit melalui iman kita Kita bisa memahami bahwa Yesus Bapak dan Roh Kudus Adalah satu yang tak terpisahkan Yang berkenan ada di antara kita Di tengah-tengah dunia untuk keselamatan iman manusia Maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Tritunggal Maha Kudus Malah kita menimba kekuatan berkat Rahmat kasih dari relasi antara Bapak Putra dan Roh Kudus Yang tak terpisahkan Yang menjadi satu Yang utuh Ada tiga pribadi Di dalam satu hakikat Yakni Allah Semoga Semakin hari Kita boleh Untuk semakin mengimani Tritunggal Maha Kudus Dengan terus menerimanya Sesuai dengan nalar kita Mempertanggungjawabannya Dan akhirnya Menaati sabdanya Menanggapi panggilannya Untuk juga turut Di dalam karya keselamatannya Di tengah-tengah dunia Semoga ketika kita menyebut Bapak Putra dan Roh Kudus Saat mengawali doa Saat memulunkan berkat Kita pun hidup Di dalam Bapak dan Putra dan Roh Kudus itu Dan Memperoleh Berkat keselamatan Karena misteri Kasih Allah Di dalam Bapak Putra dan Roh Kudus Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada perlombaan Sekarang terlalu dan sepanjang Setelah abad Amin Ya Yesus Jadikanlah hati kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua Di kita perjuangan kita Untuk taat setia Percaya Dan terlibat Di dalam karya keselamatan Allah bertinggal Maha Kudus Senantiasa digimbing Dilingi berkati Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! selamat menikmati